Oke, gimana sih secaranya Anda bisa mengetahui jawaban yang paling tepat atas sebuah masalah Ya, jadi misalkan Anda punya masalah, punya segala hal sesuatu yang sedang rumit lah, ribet dan sebagainya Terus Anda mencari beberapa solusi, mencari beberapa jalan keluar Nah, ternyata setelah solusi jalan keluar itu terkumpul sekian banyak, Anda bingung nih Ya kan, mau pilih yang mana ya, saya mau pilih A atau Z, saya mau pilih X atau F, saya mau pilih yang mana Wah, pokoknya banyak, solusinya sudah ada semua, Anda harus hubungi ini, Anda harus nambah ini, Anda harus ngurangi ini dan sebagainya Pokoknya sudah banyak nih solusinya Terus, bagaimana caranya untuk memilih jawaban yang paling pas? Ya, tentu saja pastikan Anda nonton video ini sampai habis Yang pertama, saya selalu menganjurkan bahwa apapun agama dan kepercayaan Anda, selalulah berdoa dan minta petunjuk Sekalipun Anda belum beribadah dengan rajin atau belum taat, tetapi setidaknya adalah berdoa dan meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa Apapun agama dan kepercayaan Anda Karena nanti akan diturunkan jalan-jalan yang tidak terduga, diturunkan, ditunjukkan jalan yang paling tepat Yang kedua adalah Anda bertanya kepada batin Anda, Anda bertanya ke dalam diri Anda sendiri Caranya adalah Anda tenangkan diri Anda, tarik nafas panjang-panjang dari hidung, keluarkan lewat mulut sampai benar-benar Anda tenang Anda kosongkan pikiran Lalu Anda tanyakan di dalam diri Anda sendiri Saya baiknya memilih yang mana Kenapa Anda harus bertanya kepada batin Anda Nantinya batin Anda, roh Anda, jiwa Anda itu akan bersinergi Akan selaras dengan alam semesta Akan selaras dengan pencipta Anda Sehingga nanti akan timbul jawaban yang tepat Jawaban yang benar-benar harus Anda lakukan Misalnya dari 10 jawaban itu ada 3 Yang di dalam hati Anda itu benar-benar srek Walaupun di dalam pikiran Anda Ah, ini 1, 2, 3, ini kayaknya kurang wahlah, kurang kena dan sebagainya Tetapi hati Anda meyakini benar-benar Maka itulah jawabannya Kenapa? Karena ini rananya spiritual Jangan bermain berpikir Tetapi bermainlah rasa dan asa Dan disitulah nanti akan ada keajaiban dan jawaban Anda Yang tepat Oke? Salam gila dari saya Terima kasih telah menonton!